Saya kira bukan ditantangkan oleh Diaturat, tapi ditantangkan oleh Indonesia, saya kira. Yang pertama, untuk menjaga kredibilitas. Kita tahu bahwa SPLK ini sudah dibangun oleh multi pihak, NGO, ukuran tinggi, kementerian terkait, dan sebagainya. Dan itu bertahun-tahun dan sudah mulai diundangkan setelah balik pilih dekredibilitas tahun 2001. Kita punya aturan yang pertama-tama SPLK ini tahun 2009, kemudian kita rebisi tahun 2011 dan dengan P45 tahun 2012. Nah kita melihat meskipun saat ini banyak negara sudah mengapresiasi SPLK ini. Dan kita sudah masuk barang kita ke Uni Eropa dengan bagus. Tapi kita melihat bahwa kita mempunyai banyak tantangan. Yang pertama adalah terkait dengan kredibilitas yang harus kita jaga. Karena ini sulit kalau kita ada yang curang. Karena prinsipnya inilah bahwa industri itu hanya akan mengolah kayu-kayu yang jelas sesuasnya, sebuah contoh. Kemudian kita juga agar melihat lembaga sertifikasi yang tunjuk, kita tunjuk itu harus juga berjaya dengan benar. Kalau memang industri itu memang layak dapat SPLK, silakan. Tapi kalau tidak layak, jangan. Industri juga yang sudah dapat SPLK hanya mengolah kayu-kayu yang jelas asal-asalnya, yang jelas di universitas sepahit. Namun untuk menjaga yang hal seperti ini itu tidak gampang. Oleh karena itu kita minta banyak pihak untuk bisa ikut menjaga. Itu yang pertama untuk kredibilitas. Yang kedua kita juga melihat bahwa begitu banyaknya objek yang harus SPLK. Apakah dia di setor hulu, HPH kita, ATI kita, industri kita, apakah dia industri primer, apakah industri sekunder, hutan rakyat kita, industri kecil kita, begitu banyaknya. Ini tantangan juga yang butuh ini karena yang kecil-kecil ini belum paham. Banyak yang belum paham, meskipun begitu banyak kemudahan sudah diberikan oleh kementerian. Dengan P45 tahun 2012, kita akan membantu pendampingan untuk mendapat SPLK sampai mereka mendapat SPLK. Apakah itu dari AKM, HTR, hutan desa, hutan rakyat, kemudian industri kecil, pengrajin, rumah tangga, dan sebagainya, itu dapat bantuan. Nah hanya tinggal dinas kehutanan keopaten atau dinas penduduk keopaten yang usul kepada Pak Dirjen untuk nanti kita pulau api. Itu yang kita harapkan, tapi ini jumlahnya banyak, butuh bantuan dari semua pihak. Alhamdulillah saat ini begitu banyak sumber dana yang sudah siap untuk membantu. Apakah dari kebencian terkait atau dari pihak donor. Apakah dari MFP, baik MFP2 atau MFP3, dari WWF, kemitraan, TNC, dan sebagainya. Dan tentunya juga adalah industri yang memanfaatkan kayu rakyat, wajib memfasitasi agar kelompok TNC itu bisa certified. Dan lainnya juga, tantangan lain tentunya adalah kita melihat bahwa kita perlu menekankan ini kepada dunia internasional. Jangan sampai barang kita dan barang yang lain disamakan. Per 1 Januari 2013, kita sudah mengatakan bahwa barang berusaha sebutan dari Indonesia itu legal. Kalau tidak legal, tidak bisa keluar. Ditandai dengan adanya dokumen via legal. Nah, ini sudah untuk semua negara, bukan hanya ke EU. Karena kita declare barang kita legal. Nah, tapi banyak negara barang legal juga diterima, barang yang legal juga diterima. Jadi, kita minta mestinya, seperti hanya EU, seperti Amerika, seperti Australia, kita minta, makanya ini kita sedang tergalakkan, kita G2G dengan negara tertentu, agar mereka juga punya aturan. Hanya akan menerima barang-barang yang legal saja. Tantangannya lain tentunya adalah yang terkait dengan adanya lembaga setifikasi lain. Ini oke-oke saja, SPLK itu mandatory. Yang lain voluntary, silakan. Yang voluntary kan bisnis to bisnis. Kalau mandatory itu wajib. Yang mengolah barang-barang kayu di desa, ya wajib SPLK. Artinya apa? Dia harus menunjukkan bahwa kayu yang diolah dan dia perdagangkan itu adalah legal. Itu mungkin beberapa hal yang ini, yang tantangan-tantangan yang ini ya, di samping lain adalah yang terkait dengan koordinasi dengan daerah, ya karena banyak daerah juga belum paham ini. Itu tantangan sendiri yang kita pindah bantuan dari semua pihak ini ya, untuk bisnis ini. Dan juga kita tantangannya ke depan juga kita, tahun 2014, kita akan berdasarkan dengan Pak Penas, hanya akan, kita akan menikmati pengadaan barang jasa pemerintah, hanya yang legal saja, yang sudah setifikat saja. Artinya, kalau kita beli mebel, ya, pengadaan yang terkait dengan kayu, tahun 2014, itu harus barang-barang yang sudah setifikat. Perusahaan skala besar, intinya mungkin tadi tuh, yang untuk tantangan setahun lidi yang mendapat SPLK, kita inginkan agar mereka tidak coba-coba, ya, untuk bisa, untuk menggunakan kayu-kayu yang tidak jelas. Ya, kita tekankan itu, baik kepada industri-nya, maupun lembaga verifikasinya. Kita tekankan juga, jangan keluarkan dokumen SPLK kalau barangnya tidak jelas. Ya, jadi kita tekankan, baik industri-nya maupun LVLK-nya, untuk sama-sama menjaga kredibilitas itu. Itu tantangan yang berat, kalau sudah dapat SPLK. Untuk yang kecil tentunya adalah tadi, ya, biaya untuk sertifikasi. Itu tantangan yang kita coba untuk fasilitasi itu. Apakah pendampingannya maupun sertifikasinya. Jadi beda ininya, tantangan kita untuk besar dan kecil beda. Terkait juga yang itu, kalau masalah kredibilitas, sama, bahwa yang kecil juga setelah dapat, kita harapkan mereka juga ini, dapat, apa ini, menjaga bahwa mereka hanya mengolah barang-barang yang lekar saja. Nah, untuk yang besar, mereka umumnya paham. Cepat paham dan mencari. Nah, tapi yang kecil ini kan, kita harus jelaskan pelan-pelan. Saya kira, verifier untuk yang besar beda sama yang kecil. Ini dengan permenhut nomor 45 tahun 2012, itu sudah jelas sekali, dan itu memudahkan, ya, jadi pembelajaran yang lama dengan peraturan terdahulu, kita coba robah, ya. Jadi, dari pembelajaran itu kita robah, aturan-aturan yang untuk kecil-kecil kita robah. Memang tidak fair. Masa industri premier yang besar-besar, pelawet besar, harus disamakan dengan industri sekunder. Punisher, rumah tangga, yang kecil-kecil, itu tidak fair. Oleh karena itu, belajar dari yang lama-lama itu, ya, kondisi yang ada, kita robah di dalam permenhut 45 tahun 2012, plus juga aturan ini, nyapa di Jan 8 tahun 2012. Kita robah. Jadi, kita ini dinamis, mana input dari kawan-kawan, ya, kita bahas kembali, apakah dengan puran tinggi, NGO, kemungkinan terkait, oke semua, tidak menyalahi, tidak menyalahi aturan yang ada lebih tinggi, tidak menyalahkan, kita robah. Ya, yang sangat dominan tentunya karena ada pasar terhadap barang ilegal itu, ya. Oleh karena itu, kita, karena semuanya itu bermuara di industri, kita ingin agar industri itu hanya mengolah yang legal saja, ya. Karena mengolahnya di industri, ya. Jadi, faktor adanya pasar. Pasar itu ada di industri, itu. Langkahnya dia yang harus di-justified, harus mengolah barang yang ini. Kemudian, di samping itu, kita juga mencoba untuk memotong tadi itu, ya, yang ilegal tadi tidak hidup, ya, dari sisi aturan. Aturan yang ingin kita ketegakkan, karena SPLK ini, ya, hanya akan mengolah kayu ilegal dan jelas lacak balaknya. Ya, jadi industri, jangan korbankan bahwa industri akan tercabut kalau dia mengolah kayu yang tidak jelas. Jangan korbankan industri yang miliaran itu hanya gara-gara menerima 2-3 batang kayu yang tidak jelas. Ya, jadi dia harus hati-hati. Nah, di samping itu, dari sisi aturan, ada yang sedang kita galang sekarang, ya, agar tidak ada mekanisme lelang kayu temuan itu. Karena lelang kayu temuan itu hanya jadi modus selama ini. Selama itu ada, ya, ilegalologi tidak akan tetap ada, karena akan ada jalan keluarnya. Kayu ditangkep, di lelang. Nah, saran kami, ya, kepada atasan kami adalah, agar kayu temuan tersebut dimusnahkan. Tidak hanya dari hutang konservasi, dari manapun dia, ya, kalau tidak jelas asal-usulnya, tidak jelas ini-nya, ya, harus dimusnahkan. Kalau sudah dimusnahkan, 2-3 kali kan tentu cukupungannya akan mikir. Contoh, kalau kayu dibawa dari Papua, misalnya, 2-3 kapal, tidak jelas asal-usulnya, tidak jelas suratnya, tinggal kamu saja, dengan kapalnya. Ya, tentunya ini akan menjadi jerah, menyebabkan efek jerah. Karena kalau itu, ya, kalau SPLK ini, karena kita tahu, ya, SPLK ini menjadi komplementer dari tindakan-tindakan hukum untuk menjadikan ekologi. Nah, dengan SPLK ini, kayu yang beredar itu harus jelas, kan? Nah, kalau tadi itu masuk kayu yang tidak jelas, ini akan merusak SPLK. Ya, apalagi ketika kayu sudah akan di eksport, pihak luar akan komplain, ya, kayu dengan dokumen via legal nomorsian, dari PTX, di eksport dari Papua E, ya, dari mana bahan bakunya? Nah, kalau dia kebetulan dari bahan baku yang tadi hasil lelang, kita akan repot. Ya, karena SPLK itu jelas rasat balaknya, itu enggaknya jelas. Tapi kalau jelas kan bisa jawab, bahwa bahan baku, Pak Kailu Lapis, dengan dokumen via legal, nomor sekian, oleh PTX, di eksport, dari, di Papua E, berasal dari, HTI, atau HPH, PT A, atau dari kelompok tani, PT, kelompok tani A, B, C, A. Jelas ininya, kita bisa racak gitu. Nah, jadi kita tidak ingin, tidak bisa memberikan penjelasan terhadap asal, mau asal dari produk yang kita hasilkan dari bahan baku ayu itu. Saat ini memang Kementerian Ketanel sedang mengadakan komunikasi dengan daerah, tidak hanya Papua, tapi dengan Aceh, ya, agar kebijakan-kebijakan yang sinkron, ya, kebijakan yang sinkron untuk tidak menimbulkan masalah. Jangan sampai nanti aturannya bertabrakan, dan akan menyuruhkan pihak pengusaha. Ya, kita harapkan ini sedang dalam tahap pendekatan-pendekatan pinjaman-penjaman yang kita doakan, semoga dalam waktu dekat akan keluar satu keputusan bersama terhadap hal tersebut. Untuk yang kecil, apakah hutan rakyat, ya, ataukah industri kecil, pengarajin, rumah tangga, dan sebagainya itu, kita laksanakan sertifikasi secara kelompok dan biaya, apakah biaya penampingannya, maupun biaya sertifikasinya dilanggup oleh Kementerian Kutanan. Ya, sejauh ini, kita, membuat surat, kalau diahutan rakyat, harus disuruhkan oleh Dinas Kabupaten. Ya, setempat. Surat pertama sudah tetangga 25 Juli tahun 2012. Surat kedua sudah menyusul beberapa hari yang lalu, bulan, akhir Maret kemarin, akhir Maret 2013, untuk mengulang kembali, dan aturan itu ada di dalam perdijen nomor 3 tahun 2012. Bagaimana tahapan-tahap apanya, persyaratannya untuk usul itu. Nah, itu yang kita harapkan, nanti setelah usul, kita akan nunjuk, ya, langsung, kepada kembali-kembali yang tentu itu, karena penyuluhnya sudah, saat ini sudah tiga angatan, kita khusus di, khusus dikat Bogor, untuk bisa mendampingi kelompok tani tadi itu. Ya, jadi nanti, secara berkomplik kita buat, ya, darahnya kita siapkan, ya, jadi, dan berbagai pihak juga sudah ingin support, ya, karena semua concern, tentunya concern dengan climate change, concern dengan legalitas, ya, yang jelas, ingin semua, apa, memujudkan, bahwa bangsa ini, bangsa yang bermartabat. Kalau kita jual kayu, juga kayu yang bermartabat. Tidak seperti dulu lagi, kita dituding, bangsa yang tidak bermartabat, kayu kita tidak jelas, kita ingin semuanya, dan ini semua pihak support. Alhamdulillah, baik dalam negi, kebencian terkait, maupun donor, banyak sekali yang support terhadap program SPRK ini. Yang pertama saya pikir adalah, kami minta bantuan untuk, bagaimana, kajian-kajian itu, bisa membantu kami, untuk menjaga kredibilitas, sistem ini. Jangan ada peluang, bagi industri, atau siapapun, untuk mencoba-coba, memanfaatkan, kayu-kayu yang tidak jelas, kalau dia sudah dapat SPRK. Jadi karena, SPRK ini, menurut dunia, dunia sudah apresiasi, bagus, excellent, tapi yang penting adalah, menjaga kredibilitasnya, tadi itu. Jangan sampai ada yang, mencederai. Jangan sampai nanti, gara-gara nina setitik, rusak sus belangang. Itu yang perlu diindikan. Yang kedua, kami juga minta bantuannya, agar bagaimana, ini, disondingkan ke negara konsumen. Karena banyak negara, yang kayu ilegal, hayu diterima. Kayu yang, legal diterima, kayu yang ilegal juga diterima. Nah ini kita inginkan, agar, kalau mereka concern kepada climate change, ya, kemudian concern kepada peningkatan, masyarakat, ya, dunia, ya, terutama dengan negara-negara berkembang, ya, concern kepada legalitas, belilah kayu yang punya, aspek legal, ya, tidak, mentang-mentang murah, dia beli. Nah ini kita harapkan juga, adanya, kajian, ya, dan, desakan, agar, negara-negara, importir, hanya akan mengimpor, dan buat aturan, bahwa mereka hanya akan mengimpor kayu-kayu yang legal saja. Kemudian kajian lain yang kita harapkan adalah, bagaimana, kita sudah punya aturan, tapi aturan ini kan dinamis, kita harapkan, bagaimana mekanisme atau sistem, agar yang kecil-kecil ini, mudah dapat setifikat itu, tanpa harus, memudah-mudahkan aturan itu. Ya, artinya, apa, atau bagaimana mekanisme-nya. Kalau selama ini, berdasarkan input dari kawan-kawan, yang kita bahas sama-sama, satu kelompok itu 20 orang, untuk ini ya, kemudian untuk hutan rakyatnya itu 250 hektare, nah apakah itu kebesaran atau kecilan? Mungkin ada kajian-kajian, yang mungkin bisa, oh 250 hektare itu terlalu besar untuk Jawa misalnya, dikecilkan, oh kalau satu kabupaten terlalu besar misalnya, apakah perkesamatan, dan seterusnya, ini kami butuh ini tadi, butuh untuk kajian-kajian, karena ini kan, aturan ini kan, kita buatkan untuk memudahkan, bukan untuk merepotkan. Ya, karena kita inginkan, suatu ketika, kita punya, kesadaran moral semua, bahwa, kita hanya akan, memperdagangkan, membeli, mengolah, mengangkut, dan sebagainya, kawai-kawai-kawai-kawai saja. Dan kalau pun nanti orang-orang kita, menjadi suatu kebutuhan, menjadi suatu budaya, ketika kita nanti, pergi ke toko mebel, ketika kita mau beli, kursi, penyak kursi, ini kawainya dari mana? Legal atau tidak? Nah, itu sudah menjadi satu, ini kita, sumber bahan baku di mana? Kita menjadi ini. itu memang tidak, 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 apa ini, tidak semudah membalikkan tangan. Kita ada proses, setelah puluhan tahun, kita seperti ini, kita ingin coba untuk, menjadi bahasa yang tadi, bahasa yang bermertabat. Mari kita mulai. Kita mulai, mulai dengan diri kita, keluarga kita, tetangga kita, dan seterusnya. Untuk kita sama-sama, agar kita bisa mewujudkan, tadi itu, bahasa yang bermertabat. dalam hal mengolah hutan, dalam hal memperdayakan hasil hutan, dalam hal kita mengolah hasil hutan. Itu perkara. Terima kasih.